Hai Nah selamat datang di channel yumpadom sebelum kita lanjut subscribe dulu karena subscribe itu gratis lanjut tadi sempat saya pening teman-teman karena mifi ball ini enggak mau connect ke wifi rotor tp-link ini ya padahal udah saya setting dengan benar udah udah saya setting dengan benar itu tp-linknya tapi tetap juga enggak mau terhubung tadi namun terakhir saya nemu juga solusinya akhirnya bisa terhubung sekarang teman-teman tp-link keboleh atau ball ke tp-link jadinya ball ini jadi sumber internetnya menyalurkan ke tp-link jadi tp-linknya jadi wifi wifi rumahan menyebarkan ke rumah kita ternyata saya nemu solusinya atau dapatkan dan memecahkan masalahnya eh karena tp-link ini versinya versi lama ya jadi harus kita upgrade itu solusinya teman-teman kalau kalian mengalami hal yang sama kalian ikuti ya kalian harus upgrade dulu itu versi firmware nya ini saya coba kasih lihat kepada kalian sekarang udah bisa ya udah terhubung itu internetnya jadi udah bisa sekarang kita berinternetnya udah berhasil namun tadi pertama pening juga enggak mau terhubung internetnya ternyata permasalahannya di versi firmware ya firmware download tp-linknya jadi kita harus upgrade nah ini file-nya nanti bisa kalian download file firmware-nya bisa kita upgrade ya menggunakan firmware ini nanti kalau kalian download langsung kalian ekstra seperti ini nah seperti ini dia caranya nah ini file-nya nanti linknya ada di bawah ya kalian dan download lalu kita ekstra ini bisa langsung kita upgrade dari handphone Android ya ini lihat perhatikan sekarang udah ter-extra file-nya ini dan inilah nanti yang mau kita masukkan ke firmwarenya kita upgrade ya Oke kita coba upgrade kita buka browsing nanti kalian buka browsing masuk ke alamat webnya tp-link ini alamat webnya teman-teman 192.168.0.1 lalu enter ya nanti kalian login admin admin ya passwordnya admin username admin dan masuk ke menu system tools dan firmware upgrade nah disini nanti akan tampil seperti ini ya di sini nanti bisa kalian lihat versi firmware punya kalian dipunya saya ini udah saya upgrade jadi kalau udah kita upgrade ya seperti ini 3.16.9 kalau punya kalian nanti pastinya enggak seperti ini ya beda nanti versinya Oke untuk mengupgradenya kita klik browser ini seperti ini dan kita cari firmware yang kita download tadi dimana kita simpan di folder mana kita cari sebagai contoh ini saya cari ini dimana saya ekstra tadi dia tersimpan tadi di menu ini ya di folder download dan ada foldernya ini TL MR3420 ini dia foldernya dan firmwarenya ini dia teman nah ini dia filmnya kita upgrade kita klik dan kita klik selesai Nah setelah itu kalau udah kita klik tombol upgrade ini nah disini enggak saya klik lagi karena karena udah saya upgrade punya saya ini jadi kalau kalian nanti tinggal klik aja ya upgrade teman-teman tunggu sampai 100% dan nanti udah bisa terhubung itu tepelingnya ke bol ya atau bol ke tepeling kalau enggak kita upgrade seperti ini kita mau setting apapun disini di situsnya tepeling ini di webnya tepeling ini ini tetap juga nanti enggak terhubung atau enggak connect itu bol ke tepeling dan nanti kalau udah siap kalian upgrade itu tepelingnya filmnya nanti akan tampil seperti ini berbeda ya dari tampilan versi sebelumnya dan untuk loginnya sama aja username admin password admin ya dan disini kita masuk ke menunya quick setup untuk mengkoneksikan bolnya kita klik quick setup next dan disini kita pilih 3g 4g lokasi only ya dan kita next nah disini kita pilih lokasi kita lokasi Indonesia kita pilih lokasi Indonesia dan kita pilih sini mobile DSP kalian menggunakan kartu apa di pol itu untuk sumber internetnya kartu apa contohnya saya menggunakan bayu telekomsel jadi kita pilih telekomsel ya kalau kalian menggunakan operator lain kalian pilih sesuai dengan operator kalian oke di sini kita checklistkan set the serial number dan ini kalian biarkan aja seperti ini kalian ketik seperti itu ya sesuaikan dan next nah disini perhatikan disini ada wireless name bisa kalian ubah nama wifi kalian dan pasornya dibawah ya bisa kalian ubah-ubah terserah kalian disini saya biarkan aja dan saya next kan aja ya Oke kalau udah next dan kita klik kita klik finish sampai disini udah selesai ya udah selesai kita mengkoneksikan bol itu tadi ke TV link jadi sekarang udah bisa internetan teman-teman udah bisa bisa kita internetan untuk satu keluarga ya jadi gitu begitu teman-teman caranya solusinya apabila bol kalian nggak mau terhubung ke TV link yang tadi ya TV link mr3420 Oke teman-teman sekianlah video tutorial ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman bye bye abone-teman hai